Intro Masih bersama kami di Presisi Utama Mayoritas pemilih muda di Amerika Serikat berharap punya alternatif kandidat selain Joe Biden atau Donald Trump dalam pemilu AMS mendatang selain usia kedua capres pemilih muda juga punya isu-isu penting yang mempengaruhi pilihan mereka apa saja yang jadi perhatian pemilih muda di AS? berikut kita simak laporan Virginia Nagunawan dari VOA AS November mendatang jadi pertarungan dua kandidat capres tertua dari dua partai terbesar di Amerika tak sedikit yang mempertanyakan kelayakan usia Presiden Petahana Joe Biden dan mantan Presiden Donald Trump terutama para pemilih muda jajak pendapat Pew Research menunjukkan jika ada kesempatan dua per tiga pemilih di bawah usia 30 tahun akan mengganti kedua kandidat selain usia, para pemilih muda punya sejumlah isu yang jadi prioritas mereka dan jadi alasan mereka mendukung kandidatnya misalnya Francesca yang mendukung Biden isu lainnya adalah legalisasi marihuana tak sedikit pemilih muda yang menentang Biden atas dukungannya ke Israel dalam perang di Gaza tapi tidak bagi Eliana jajak pendapat Reuters Ipsos yang dilakukan pada Maret 2024 lalu menunjukkan 3 persen pemilih antara usia 18 hingga 29 tahun lebih memilih Biden ketimbang Trump margin ini jauh lebih kecil dibandingkan 24 persen yang lebih memilih Biden ketimbang Trump pada pemilu 4 tahun sebelumnya pemilih muda yang mendukung Trump punya alasan yang lebih personal pendukung muda Trump seperti Turner terbiasa dengan rekan seusia mereka yang mempertanyakan pilihan politik mereka I'll go to the bars wearing a Trump 2024 hat and I get weird looks like crazy all around for people but I don't really it doesn't bother me Turner mengagumi pendirian Trump melawan korupsi I think there is a a ton of corruption I think that there's a lot of very scandalous things that is going on all over the world and I think Trump is one of the only men that is actually had the balls on him so to say to call out these people and not be afraid of them I just feel like he would he's gonna do what's best for the country you know hasil jejak pendapat Tufts University menunjukkan isu utama bagi pemilih muda juga berkutat dengan isu domestik seperti biaya hidup, ketenaga kerjaan, dan kekerasan senjata api di Amerika Serikat Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA Setelah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!